Belum berjalannya kegiatan pemerintah Kabupaten karena terkendala DPA mendapat sorotan dari DPRD Patanghari. Bahkan Ketua DPRD Anita Yasmin mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan DPA. Dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA masih menjadi kendala di lingkup pemerintah Kabupaten Patanghari. Sebab hingga pertengahan Maret 2023 ini, mayoritas kegiatan di daerah setempat belum berjalan lantaran dokumen anggaran masih dalam proses di setiap organisasi perangkat daerah atau OPD. Akibat kondisi ini, Dewan mendesak pihak pemerintah Kabupaten untuk menyelesaikan DPA. Ketua DPRD Kabupaten Patanghari Anita Yasmin mendekaskan bahwa pihak pemerintah daerah harus cepat tanggap dan proaktif untuk menyelesaikan DPA. Terlebih persoalan ini menyangkut kegiatan yang telah dicanangkan dan juga hajat para pegawai di daerah setempat, terutama proses pencairan dana TPP atau tambahan penghasilan pegawai. Roda perekonomian Kabupaten Patanghari ini tergantung dengan APBD. Tanpa kita pungkiri lah. Jadi apapun situasi ekonominya bergantung dengan APBD. Sehingga ketika cepat atau lambatnya pengeluaran DPA dan lain sebagainya ini berimbas dengan ekonomi di Kabupaten Patanghari. Jadi kami dorong ini untuk tetap cepat dan tepat. Akan tetapi meski sebelumnya pihak bakau udah mengklaim jika persoalan ini dipicu karena OPD masih melengkapi dokumen anggaran akibat perubahan atau pergantian PPTK dan pendahara. Namun Anita Yasmin mengaku jika pihak legislatif justru menerima keluhan tersebut dari masing-masing OPD. Sehingga DPRD pun mendesak agar Badan Keuangan Daerah segera mengatasi persoalan ini. Bidana Trio, Jambi TV